Namun tak apa aku Terserah kali ini Sungguh aku takkan peduli Makin aku cinta Cermin sikatmu yang mampu Memendam rasa Aku mampuskan kau Ini yang aktif banget Jadi gak bisa gabung Ini aja kita koordinasi Kita segera aja bawa ke Bisa mungkin yang terdekat Gak apa-apa dulu Kan saya lihat di BP juga bisa Atau kembung juga Atau mau langsung nanti Biar gabung sama Tindah juga Siap dok makasih banyak dok Nanti kita lebih lanjut aja Biar dapat penanganan yang lebih Oke guys Rilis gak bisa masuk video Karena dia gak pake baju guys Assalamualaikum Halo teman-teman Berkata selalu untuk kita semua ya kan Guys jadi aku sekarang berada di Yayasan Kasih-Kasihan Yayasan yang menampung pasien UdGJ di kota Batam teman-teman ya kan Alhamdulillah sangat luar biasa hari ini Kita kedatangan Pak Direktur dan kakak-kakak kita Dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engkuh Haji Daud Tanjung Uban Dokter Terima kasih banyak dokter Sore dok Sore kembali Makasih banyak dok udah Singgah ke Yayasan kita dok Ya dengan ibu yang luar biasa Ibu Wulan merindu Pengganti mama nih pak Yang jelas kami merasa bersyukur Bisa bersilaturahim Bisa mampir kesini Ketemu dengan Mas Perry Ibu Wulan Bisa melihat kesini Apa yang bisa kita sinergikan Bisa kerjasama untuk Pelayanan yang lebih baik Siap Terima kasih banyak dok Ini mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Siap Itu ada lagunya itu Apa lagunya dok? Boleh sepukul dok Kasih lagu dok Nanyikan dok Ada lagunya Koyang pertama Koyang mengakhiri Itu lah Kak Ranti Kasih-kasih sikit lah Kak Ranti Apa yang mau disampaikan Kak Ranti Makasih banyak Kak Ranti udah disini Sama tim Sama kakak-kakak yang paling paten laut Lah pokoknya semua Ya kalau kami lihat disini Terima kasih atas Gimana ya Pelayanan dari Yayasan ini Kami lihat Begitu banyaknya pasien Yang memang sangat membutuhkan perhatian Nah disini kami lihat juga tenang-tenang Ya berarti kan Kasih yang ada disini juga Ke pasien-pasien Pasti itu ya Terberikan dengan baik Nah mudah-mudahan Kedepannya nanti kami dari tim kesehatan Bisa juga menyumbang Ataupun menyumbang dalam hal Jasa medis kami Mungkin nanti ke depannya Kita akan Rencanakan Pengobatan Mengadakan pengobatan Secara rutin Ataupun Kalau pasien-pasien yang perlu dibawa Kita bisa terima dengan baik Siap Kak Kita bersyukur banget ya Setidaknya masih ada orang yang Perduli untuk teman-teman kita Yang memang kurang beruntung Gimana pun kan mereka juga Tidak ada yang ingin sakit Seperti ini Dan Disini yang saya lihat sih Pasien-pasiennya Saya bilang pasien atau ODG ini ya Sudah Sebenarnya sudah Lebih mandiri ya Dibandingkan dengan Kalau umpamanya Sampai dipasung di rumah Atau Terlantar Di jalanan Disini memang sebenarnya sudah Terawat ya Makanya Butuh Butuh Kesabaran ekstra Sebenarnya merawat teman-teman kita ini Dan Luar biasa untuk Yayasan kasih-kasihan Sesuai dengan namanya juga ya Siap kak Thank you kak Memang Itu rencana kita Sebenarnya Rata-rata disini kan Masih pada usia produktif Kalau kita lihat ya Harapannya sih memang Nanti mereka bisa sehat Dan bisa produktif lagi Itu yang mau kita usahakan Itu yang mau kita upayakan Itu yang Nanti kita mau jaliin kerjasama Gimana caranya Mereka nanti bisa stabil Kesehatan jiwanya Nanti kita juga akan Bantu koordinasi dengan Dinas sosial Dinas ketenaga kerjaan Rencana kita seperti itu Siap Terima kasih banyak kak Lan Gimana Bisa Bisa ngomong Ya ucapkan makasih Sama Pak Direktur Sama kakak-kakak Dari SGKO Terima kasih pak Sudah kesini Mampir di tempat kami Yang Yes Begini pak Kakak-kakak Ibu-ibu Beginilah keadaan kami Ya Dengan kurang-kurangnya kami Itu yang mama ajarkan Terapkan kasih Karena siapa lagi yang mau mengasihi mereka Kalau bukan kita Gitu Jadi mungkin kami gak bisa Bantu mereka dengan Apa sih tenaga medis Apa yang mereka butuhkan Tapi Kami bisa membagikan kasih Yang ada sama kami Ke mereka Supaya mereka Mungkin disitu Ada yang kurang di mereka Jadi mereka bisa dapatkan dari kami Walaupun Dari keluarganya Gak mereka dapatkan Gitu ya Jadi Doa kami itu selalu Semoga kami Kasih kami yang kami terapkan ke mereka Boleh membantu Proses penyembuhan mereka Gitu aja Ya Semoga ada kerjasama yang baik Dari Bapak dan Ibu-ibu semua dengan kami Untuk Menjadikan Pasien-pasien ini Bahasa kami pasien pak Jadi Bisa memanusiakan manusia lah Bahasanya seperti itu Terima kasih Gitu loh Udah jadi mama ya Dok makasih banyak ya Dok Dok Mau keliling-keliling Gak dok Boleh dok Ayo Ayo guys Sekalian Untuk Karanti sama Kakak-kakak yang lainnya Udah 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 Temen aku Oke guys Bisa kalian lihat Dewi sekarang Dia tetap Betah disini Teman-teman Apa kabarmu Ayo Bilang Oh guys Mengenai Indah ya Indah sekarang Udah di rumah sakit jiwa Dan ketergantung Kompat Aku tanya kabar Indah Karena aku udah seminggu Belum ada kesana Kak Ijin Indah-indah gimana kabarnya Kak Indah Kabar terakhir Indah Indah Sudah tenang Di rumah sakit Kooperatif Sudah mandiri Aktivitas seperti biasa Di rumah sakit Gak ada merokok Sama sekali Sudah satu minggu lebih ya Ada minta-minta gak ada Kak Gak ada Gak ada gak Karena memang dari awal Kita udah kasih tau Disitu gak bisa merokok Siap Ya nurut kok Siap Makasih banyak Kak Guys Indah Aman Indah Aman Disana Ya deng gak masalah On the lawn dulu Thank you Iya malah lo pegang Kali gue Eh eh Mekka Emang gue pikirin Kak Segini Dampingin aku gak Gak Mesti ingat Kok masih ingat Mukulin aku gak Ingat sih Minta maaf lah Minta maaf Minta maaf Maaf nih Minta maaf Kami lari Hujan-hujan pulang nih dok Nanti aja Dari belakang Dari belakang bisa Ya guys Kita bawa Pak Direktur RSJKU Keliling dulu Di Yayasan Halo Fit Kau jang-jang-jang lah Fit Dok ini salah satu pasien Sekarang udah jadi relawan Kebanyakan Gimana dek Fitri Kemarin kan aku ngundang Zen Dari belakang Dari belakang Dari belakang Planet kau Dari belakang Eh dok Basah-basah Basah-basah Basah nasinya Ini dok Yang sekarang Pengennya sih Saya bawa Rilis ke Pengobatan Ini tuh lah dok Yang macam indah Karena Kondisinya Sangat memprihatinkan Gadis usia 20 22 tahun Waduh Dia lagi Aktif dok Rilis Pokok dulu Nih Ini yang aktif Banget Jadi gak bisa Gabung Kita Ini aja Kita Koordinasi Kita seder aja Bawa ke Bisa mungkin Yang terdekat Nggak apa-apa Dulu Siap Siap Kan Saya lihat Di BP Juga bisa Kembung Juga Dulu Siap Atau mau langsung Nanti biar gabung Sama Indah Siap dok Makasih banyak dok Nanti kita Bilangin aja Biar Dapat penanganan Oke Oke guys Oke guys Rilis Nggak bisa masuk video Karena dia Nggak Pakai baju Guys Ijen ya dok Makasih banyak dok Ini lah kondisi Situasi di Yaya Sengkeks-sengkeksnya Di belakangnya Nih dok Tapi masih Ini ya Tering Amut-amut ya Iya dong Dia aktif dong Nggak bisa Nggak stabil Gitu dok Toiletnya ini Tapi kebanyakan Ini Awalnya kan pasien Sekarang udah jadi Bisa bantu-bantu Bersih-bersih Ini edi juga Edi sekarang udah Mantap edi Mantap Mantap ya Jadi apa sekarang Kau dia ya San Security nya Keamanan Megang kunci Siap Adi tadi mana adi Depan Udah di depan si adi Siap dok Terdepan lagi kita dok Ini seperti ini Masih aktif ini dok Bro Bro Sini lah dulu Aman Aman ya Siap dok Adi Kau berapa kali kabur Jangan kabur-kabur lagi Gimana kau nih Cari bapak Bapak mana Bapak mana Bapakku mana Mana bapak Bapakku Rumah adi Wadih Oke guys Jadi Yang jelasnya untuk Rumah segi jiwara Dan ketegangan Tentang obat Engkua hajirut Sangat lu Biasa guys Samperin Ke yaesan kita Dan ini Alhamdulillah Untuk pasien-pasien Yaesan guys-kasien Udah stabil guys Yang di luar Bye Sini kau dulu Masih ingat Kalian sama Bayu guys Bayu yang dikerangking Di hutan Sama mamaknya Sekarang Alhamdulillah Gimana Ada mamakmu sering datang Belum Kenapa kau gak mau tinggal Sama mamakmu Kenapa gak mau tinggal Sama mamakmu Disini Eh gak disini lagi Iya Kamu ikut aku Ya Kemana Bebas Mau tidur sama risiko lagi Kau Main-main Nago ya kita Nanti Udah mandi Udah mandi dulu Tapi Udah Aman aku guys Bilang Aman aku guys Udah sehat aku Belang Udah sehat aku guys Betul kau udah sehat Bay Betul kau udah sehat Riris gimana Riris 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 gimana Iya udah Masih diesel ya Iya Oke guys Alhamdulillah Yang jelasnya Untuk Riris Tadi gak bisa kita masukin video Karena dia lagi aktif guys Riris Ngamuk Udah buka baju juga Riris Jadi Alhamdulillah nih Aku akan koordinasi lagi sama keluarganya Untuk persetujuan akan kita bawa ke rumah sakit yang terdekat Iya kan Aku maunya di Tanjung Uban Tapi yang terdekat aja Kata Pak Direktur Pak Asep Dokter Asep Kak Makasih banyak dokter Makasih banyak dokter ya Aku tanya yang di Youtube ya dok Kak Karanti Gimana kak Kalau disini kan pasien dari Yayasan Siap yang jelasin aku makasih lah kakak udah singgah ke Yayasan kita Hana Hana Mana mamamu Hana Pak Asep Pak Asep Panggil lah mamanya Iya Setelah Kalau si Hana dia nemenin mamanya Mama dulu pasien dan jadi relawan dok Sini dulu Hana Dia mau sekolah dok Tapi gak dikasih mamanya Oh gitu Sini Mau sekolah gak Udah mandi baca belum Belum Umur berapa 12 Cowok lah dok Kayak mana bilang Mak 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 Sakit Enggak Udah jadi relawan Tapi mamanya gak ngasih untuk sekolah Ini anak dari apa Chinese Nanti ada bapak baru lah enggak Ciciii Mamanya anak si relawan gak mau Ini aku mau tau anak Ini aku mau tau Mau Dia mau Patrick Tak mau pula Patrick sama mamanya Dia mamanya mau sama Patrick Tidur gak si Evi Tidur gak si Evi Keluarga Keluarga Tidur gak si Tidur gak si Tidur gak si Tidur gak si Apa Apa yang mau kau sampaikan sama pak direktur Nonton TV dulu Dukan TV Oh Iyalah bro Masa kok gak gas aku Ngomongin bebe aja pak Satelitnya mana Eh satelitnya kau tenggau hujan ini Iya Satelitnya apa namanya Satelit alfa Alfa Enggak Enggak omega 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 13 Iya Omega 13 tuh Kutanya sama kau dulu deh Hmm Orang pancur nelfonin aku katanya kau sering kabur Kenapa kau sering kabur Enak disini lagi Kabur Kau nyari mama baru atau papa baru Mau merokok Akau Alasan kau merokok Betul 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 Kau tau ini apa Ah Itu Bodi Udah ada cewek kok deh Ah Bilang bilang Eh guys aku aku lupa ada yang DM sama aku katanya Bahwa dia kenal sama si Edi Singgahlah kemari jumpain si Edi bilang Yang kenal sama aku kemari lah Ah Bilang lah Yang kenal sama aku datang kemari Nama aku Sri Marwati Cewek lah udah berubahnya jadi cewek kok Betul ah Iya Betul Namanya Om Udin 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 apa Udin Sengok Udin Udin ini Udin Cablai Udin apa lagi Udin banyak Udin 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 ngangak Iya Udin ngangak Udin ngangak kau bilang A'ah Yang betul A'ah Apa yang mau kau sampaikan siapa lah Apa yang mau disampaikan sama teman-teman Sampaikan Singgahlah kemari Minta lah duit Seribu Seribu aman A'ah Kok tadi udah permen tadi udah semua A'ah Jangan kabur-kabur lagi gua ya A'ah Oke teman-teman aku periku semua Berada di Yayasan Kasih Kasih Jadi untuk teman-teman yang banyak di emisi agar maku mengenai Yayasannya berada dimana bisa kalian lihat di video-video sebelumnya Yayasan Kasih Kasih Berada di Piyayu tempatnya pas di Dam Duryangkang Terus Bagi kalian yang ingin menitipkan keluarga untuk dirawat di Yayasan bisa kalian di emisi agar maku guys Iya kan Kalau enggak bisa kalian langsung datang ke lokasi Oke aku Fair Kuzma berada di Yayasan Kasih Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi Terima kasih Terima kasih.